Buat aku yang tolol main hammer Satisfying Ini lebih satisfying Weapon breakdown Lanjut lagi teman-teman Dari Monster Hunter Wild Sekali ini Charge Blade dan hammer Dan khusus di 2 episode ini Aku bakal agak sedikit menunjukkan Tebak-tebakan mengenai armor Yang menunjukkan Asalnya itu dari monster apa Kita mulai dengan Charge Blade dulu Charge Blade di Monster Hunter 4 Monster Hunter World Iceborne Dan Rise itu Fleshy ya senjatanya Impactful Di Rise Sunbreak dia sangat flashy Tapi kurang impactful Tapi masih dipakai orang Nah gimana kelihatannya nanti di Monster Hunter Wild Let's go Kita lihat Oke Cakep sekali ya karakternya Dari ini aja kita udah bisa ngeliat Bahwa dia ini mirip seperti budayanya di Monster Hunter Rise Yaitu Charge Blade Pakai kostumnya Pake kostumnya monster Monster Temnoseran Teman-teman sekalian Buat yang belum tau Temnoseran itu adalah Kelas monster yang biasanya tuh Bentukannya tuh Laba-laba Gitu Sejenis serangga lah Gitu Kayak misalnya Seltas itu masuk Temnoseran Kemudian Ragnakadaki Itu masuknya Temnoseran Nershila juga Dan mereka sangat langka Dan aku sangat senang Monster Temnoseran Ditambahin lagi di Walsh Karena mereka kekurangan saudara Pokoknya Snake Wyvern Dan Temnoseran Itu yang paling sedikit Pokoknya Dan sudah kelihatan ya Dari gaya desainnya Sumpah ya Gotik-gotik Begitu Cakep Gila Cakep Cakep sekali Ini belum Belum kombonya loh Let's go ya Kita lihat ya Oke Proses charging Sama seperti biasa Tuh kan Cakep kan Yang cowoknya sih Meh ya Menurutku Gaya-gaya Kayak Plot-plot Spanyol Modelannya Kalau ceweknya Gotik-gotik itu Cakep sekali Oke Versatile weapon That can morph Between two different modes Betul sekali Mereka harus jelasin Bahwa ini Dia bisa Berubah bentuk Senjatanya Sampai disini Masih sama Dengan di MHW Dan Rise Bisa slide Setelah charging Terus Nah nih Iconnya Lagi-lagi Icon buat buffnya Kecil-kecil Intrik-intrik Kecil ini Super-super Cakep Ini tuh Buat charge Di swordnya Ini shieldnya Ini Kalau axe modnya Nyala Berarti ya Dan file-nya Ada 5 Oke Charge file While in sword mode To power up Axe mode Oke Kuning Baru isi 3 Oke Ini cuma Charge biasa Oke Ini gerakannya nih Ini kombo Monster Hunter 4 nih Yang penting Ada Ada file aja Nggak perlu Dia dimerah-merahin Shieldnya Setiap pukulannya tuh Ke power up tuh Tapi belum maksimal Tung Nah Sud Oke Basic combo Oh my god Apa itu Kok ada Tambahan Backhandnya tuh Nih ya Dia AED Empat Empat Elemental Discharge Tung Masuk Nah ini Dibalikin Astaga Ngabisin berapa file tuh Kalau ini ternyata Cuma ngabisin satu file Ini bangke sih Yang dikerakan Tapi menurutku Dua file dia makan Satu Tuh Dua Hmm Tung Oke Oke Transfer Ini Apa Power up Shieldnya Jadi merah sekarang Filenya ada dua Dan dia kuning Berarti ini bakal full Oke Power up Swordnya Tung Oke Biasanya disini Kalian bisa dapet Efek Mind's Eye Kalau nggak salah Kalian bisa 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 Pukul Shield Charge Pukul Shield Charge Gitu-gitu terus Buat Nunggu moment Biasanya Ini aku soto ya Pake Pake Charge Blade Tapi biasanya aku mainnya gitu Tung Nah Tuh Oke Focus Modnya Wuuu Iiiiish Wuuu Wuuu Mamamia Mana tadi tuh Oke Dia Focus Mod Oke Dia awali dengan beberapa Kombo pedang Yang lumayan Ringan Tata 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 That's it Charge Blade Harus begini Charge Blade Harus brutal Itu Shields harus muter Dan mengoyak-ngoyak Seluruh tubuh Monsternya Harus brutal itu Tapi aku nggak tau ya Apakah itu cuma berlaku Gerakannya di Apa Di Focus Mod aja Soalnya di MHW Soalnya di MHW kan Di MHW dan di Apa Di Rise Kan ada Savage Axe Terutama di MHW itu Favorit buat Nge-combo Lebih hemat File Lebih bisa Ngeluarin damage Lebih efisien dan banyak Dan bisa ditingkatkan Pake critical Dan bisa nggak peduli Sama artillery juga Kalau mau ditambah Ada artillery bisa Tapi Setelah dia keluarin Kombo itu Langsung bro Ter Dan dia memulainya Nah kalian lihat Shieldnya ya Dia memulainya Dalam kondisi Pedang dan Shieldnya Tidak Ter Charge Tidak Ter-transfer Ini Energi Kan dia Kalau di-transfer Energi Jadi merah Jadi berkilau Pedangnya juga Seperti yang ada Di Icon tadi Nah ini dia Modenya biasa Tuh Artinya Kalian nggak butuh File buat ini Oke Guard Point Nice Sekali Guard Point Ngeluarin Savage Axe Nyeek Tuh Congkel temen tuh Hmm Boom Sayatnya Ya 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 Oke Pertama ini dulu Ini aku doyan Karena Charge Blade Dikasih Pilihan Kombo Sword Modenya Temen-temen Sebelum dia Dimorp Kadang-kadang Jujur Buat aku yang Tolol Main Charge Blade Nunggu Momen Ngeluarin Axe Modenya Itu Itu bisa Salah Karena Berat Dan kalau Salah Posisi Mampus Nah Kadang Bingung tuh Mau mukul-mukul Pakai pedang doang Damagenya Terlalu kecil Satu Nggak banyak pilihan Dan kalau Mukul pakai Charge Nanti mantul Nah itu dia tuh Tung-tung Aku seneng Aku seneng Ada ditambahin Kombo-kombo Kecil Kayak begitu Yang dia tuh Nggak harus Morb dulu Nah ini nih Masalah nih Charge Blade Aku takut-takutkan Kalian lihat sendiri Memang gerakannya Keren tuh Yang barusan tuh Mana ledakannya Bro Ledakannya Mana Mana Getar-getar Layarnya Mana Angus-angusnya Mana Api-api Biasanya tuh Suka ada Percikan api Kayak Buzh Gitu Makanya bunyinya tuh Agak kayak Kalau kalian tau tuh Kayak dia tuh Apa ya Spark of lightning Sedikit gitu Buzh Kayak disamber Ini mana Saat kok begini Aku sebagai pemain Yang doyan Ngeliat saat ya Ini tuh Lumayan mengecewakan Bukan mengecewakan lah ya Agak bikin deg-degan Apakah Apa ya End productnya nanti itu Hasilnya itu Kayak begini Persis Efeknya Atau tidak Kameranya sih Fine ya Menurutku ya Kameranya fine nih tuh Kita lumayan dapet Perspektif Karena gak Arcady dari tengah Jadi kameranya tuh Main Pada saat karakternya Narik Ininya Tuh Kameranya main tuh Karakternya kan agak Nyamping Posisinya tuh Karena kameranya tuh Ngambilnya gak dari belakang Dan ada Efek perspektifnya dikit tuh Kayak begini Tapi Kayak senjatanya nih Gak di char tuh Nyangkut Ceklek Gitu Jujur ya Dari aku itu sih Buat kalian gimana Silahkan komen di bawah Lanjut Berikutnya Hammer nih Ini Bong-bong Boom-boom Ungga-bungga Ini Oke Disini juga menariknya tuh Adalah armornya Aku udah ngecek Sedikit videonya Let's go Kita mulai aja Semoga bisa mengobati Sedikit Kekesalan dari Side yang Kurang greget tadi Let's go Oke Nah Ini desain Apa armor Dan senjatanya Gila ya Cakep-cakep Gayanya tuh Memang Kayak Apa ya Bukan kearap-arapan Kayak Penyamun-penyamun Gitu juga ya Gayanya Warnanya ungu Dan senjatanya nih Itu begini Kayak Plague Doctor Gitu ya Modelannya Terus juga Apa ya Aksen-aksen ini Aku yakin ini Sangat menunjukin Bahwa monster aslinya Juga kayak begini Gelap-gelap Apa Bentukannya tuh Dan dia tuh Sangat Berlapis leather Gitu Ini kayak gini kan Plague Doctor tuh kan Maskernya begini Terus kulit Kemudian ada Kayak hektar-hektar Keren sih Uh Ada aksen botol Di samping ini Gila cakep sih Berarti ini monster Beracun nih Aku yakin sih Ini monster Jenisnya tuh Bird wyvern Racun Konsepnya tuh Kayak Ostrich Atau burung untah Dicampur Burung kondor Ini dia Nih Ada Tapi yang Kayak begini tuh Ada mecha-mechanya juga nih Kayak ada kabel Kemudian ada keotak Kayak Frankenstein Frankenstein Dan aksen Besi-besi Apa ya Besi-besi Gores-goresnya ini Aduh gila Cakep lo baut-baut Nih tuh Ini Ini Tuh Uh Di video sebelumnya Itu aku Sempat ngebahas Desain senjata Dari Longsword ya Dan dia itu Kalau dugaanku itu Senjatanya Doshaguma Karena Berkutukannya tuh Tulang dan bulu Tapi juga ada Aksen Baut yang begini tuh Sama besi Yang kayak Makeshift Bentukannya Baut-baut gede Tuh Sudah gores Wah gila Ini Kelihatan Kalau senjata ini tuh Dibuat Nggak di factory Yang gede Gitu Jadi itu Makeshift Semuanya tuh Kayak apa yang ada Tapi final produknya tuh Waduh Gaya-gaya Stimpangnya juga Dapet Dari besi-besinya Dan dia Glowing-glowing Nah nih Chargenya tuh Segini gak bulat Kalau nggak salah Oh my god Yang cowoknya Ganteng Kalau di Insect Black Kemarin yang cowok Pake armornya Si Cataka Cabra kayaknya Itu cakep Dengan kulit hitamnya tuh Mantap Kayak military gitu Gayanya Ini Sangat-sangat Black Doctor Yang cewek Kayak ini ya Kayak nurse Gitu modelnya ya Maskernya Oke Apa namanya nih Hairnet Atau apa ya Penutup kepalanya Ini agak lucu Jadi kelihatannya Senjatanya Gila Keren sih Rendernya keren Semoga segera Dapet yang PNG-nya Karena cakep ini Oke Eh Tuh apa tuh Langsung ada Positioning Lagi mukul Tuh Kalian lihat kan Dia pukul Langsung ada Positioning Sedikit ke kiri Dan disini Katanya tuh Good Tuh Good mobility Teman-teman sekalian Oke Basic combo Tapi ditambah Dengan Apa Kayak Evading step Semoga itu Evading step Ya Bukan bug Oke Basic combo Sama Oke Ini charge Buat aku yang Tolol Main hammer Jujur aja Aduh Tenggorokan Gue udah mulai sakit Sorry Buat aku yang Tolol Main hammer Tarikan Dari slingernya Ini akan Membuat Perubahan Besar Lihat ya Set Lagi charge Mau diserang Slingernya tuh Nusuk ke lantai Kemudian dijadikan Pivot Buat Narik Geser Posisinya Sebenernya ini wire bug Tapi lebih teknikal Slinger Ceklek Ke arah tanah Ditarik Kalian ingat kan Di HBG juga ada Kayak gitu Semoga HBG Dapat itu Kalau pakai itu Aku doyan Ini jujur Mengubah Segalanya Karena biasanya Kita kan Mengcancel Charge Kalau di Sunbreak Aku lupa Apakah ada Counter move Aku lupa Kalau disini Aku gak tau Tuh Bong Combo nya basic E-fading Apa tuh Reposition move nya Yang gila Itu ngebikin tuh Setiap Boom-boom Ungga-bungga Itu kena terus Oke Charge Tong Masuk Mampus Basic combo Oke Big Bang Hmm Hmm Huh Tuh 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 Oke Focus mode Tadi masih sama ya Jadi itu gak terlalu Mengujudkan Focus mode Kita lihat nih Ini dicokot Pakai ujung Paruhnya Plague Doctor Oke Oke Ini tuh gabungan Yang senjata Apa Serangan yang puter-puter itu Tapi kayaknya Lebih Lebih terarahkan Karena juga dibantu Focus mode Tuh Satisfying Ini lebih satisfying Dari tanah Tuh Uh Eh apa tuh Sliding Oh ini tadi Apa Yang itu tadi tuh Apa namanya tuh Kayak pakai wire bug Technical gitu Oke ini yang puter-puter Rolling attack gitu ya Kayaknya Eh Eh Tuh Tuh Ini udah kayak hunting horn Diputer-puter nih Ngek Ngek Boom Kalau dari gerakan Rasa-rasanya Sedikit yang diadaptasi Dari MHRice Salah satu dulu Di jaman Base gamenya MHRice Itu yang paling terkenal Itu Impact Crater Lompat ke atas Cedar gitu Mendarat gitu Kalau disini tuh Banyak gerakan Puter-puter Yang Lebih gampang masuk Dan kayak kerasa Apa ya Ini kan sentrifugal Move ya Ding 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 Boom Jadinya Bobot dari senjata itu Jauh lebih Apa Jauh lebih ada Dan feelingnya Di kita itu Lebih dapet Dan kamera placementnya Juga tepat Ini nyamping loh Padahal Bukan di tengah sini Nyamping nih Tuh Tung Tuh Aku gak tau Apakah ini karena Preview aja Atau emang Layar kita akan begitu Sebenarnya gerakan ini tuh Udah ada sejak Di Monster Hunter game ultimate Aku lupa namanya apa Tapi bentukannya tuh Agak beda Jadi emang Sangat lumrah Beberapa gerakan Dari Hunter Arts Kemudian Switch skill Kemudian Beberapa basic combo Dari game-game Di generasi sebelumnya Dimodifikasi Dimana-gimanain lah Pokoknya Kemudian Dibikin jadi lebih cocok Lebih masuk Lebih bisa di link Dengan jumlah combo Yang lebih gak terbatas Menurutku Hammer akan lagi-lagi Jadi senjata Satisfying Dan bisa lebih Satisfying lagi Dengan itu tadi tuh Aku suara Aku udah Layar aku udah mulai Sakit Gara-gara kebanyakan Teriak-teriak Untuk Mana sih tadi tuh Yang kayak Wirebug tuh Ini yang paling gila sih Nah tuh Kita bisa Bisa nge-close Jarak ke monster Lebih-lebih gampang Kalau lagi charge Bisa Eh Wait Kalau lagi charge Kemudian kalian Slinger movement Kayak begitu Kemudian Charge-nya masih kejaga Ini senjata Aduh Kan lagi-lagi Makin bingung kan Mau apa yang dibawa Di secret-nya Dua senjata nih Pilihannya nih Apalagi di awal game tuh Kita akan sulit Untuk ngebikin Semua senjata Buat-buat Story ya Apa Di awal Aduh Gila Langsung aja temen-temen Komen di bawah Pendapat kalian Kalian yang doyan Pake senjata Si Af tuh Biasanya tuh Kalau apa Temen main online kita Pendoyan pake hammer Kalau menurutku Slinger movement Tadi tuh Buat reposition-nya Itu Gold ya Jadi itu ngebikin Hammer tuh Nggak sekadar Tukang salto-salto Tapi dengan Cara reposition Begitu Nah aku Nggak tau Apakah itu ada Cooldown-nya Atau enggak Atau semacam Recoil Gitu-gitu Dari slinger move-nya Kalau di Rise Sunbreak Jelas Dia ada wire bug Yang dimakan Kadang satu Kadang dua Gitu kan Nah disini tuh Nggak tau nih Kalau konsepnya Slinger itu Bisa disepam Kan gila ya Ngambil posisi Monster itu Charge-nya terjaga Misalnya Terus dilepasin lah Serangan killer movement-nya Aduh Gila temen-temen sekalian Charge Blade Hammer Charge Blade Sangat senang Aku ada beberapa penambahan Tapi aku kecewa Dengan Side-nya Hammer Aku sangat senang Dengan reposition move-nya Dan beberapa Yang bikin dia tuh Lebih satisfying lagi Monster juga Ketebak lagi Di Charge Blade Bakal ada Temnoseran baru Kemudian Dari Hammer Kita bakal tau Ada Bird Wyvern baru Menurutku Bird Wyvern sih ya Racun Kemungkinan ya Kemungkinan racun Karena Plague Doctor tuh kan Identiknya tuh Dengan Wabah Atau penyakit Kalau nggak racun Itu mungkin dia Miasma Teman-teman sekalian Miasma Karena Burung Kondor Kemudian ada Ostrich Kemudian kalau misalnya Digabungin dengan Sifat dari Fultr Yang doyan makan Bangka ya Kalau nggak salah Otomatis Dia bakal bisa Kasih efek Miasma Dengan Sangat menggambarkan Dia sebagai Plague Doctor Tebak-tebakanku Gitu tuh sih Monster barunya nih Yang satu Laba-laba Gurun Nggak tau Bentukannya Entah laba-laba Atau sejenis serangga Apapun lah gitu ya Tapi yang Yang digurun Dan mematikan Yang satu lagi Itu kayak begini nih Bird Wyvern modelannya nih Thank you sudah menonton Sampai jumpa Di part Part breakdown Yang berikutnya Karena sore ini Udah ada light bow gun Besoknya nggak tau apa Aku bikinnya tetap Perdua senjata ya Semoga kalian suka Sampai jumpa teman-teman Suara udah mulai habis Hehehe